Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama saya, Pendeta Bincar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab, Al-Asa. Bapak-Ibu sekalian kita akan melihat siapakah Yesus yang ada di Alkitab. Yohanes 1.1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan dua, satu, karena firman adalah Allah. Walaupun bersama-sama, tapi kan adalah roh. Roh itu satu, kalau pribadi dua, tapi tidak ada pribadi di Alkitab. Firman adalah Allah. Lalu kita lihat, di ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan, Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang adalah Allah itu mencipta linknya ke kejadian satu, Ayat 1, kita lihat dari segala ayat satunya yang mengatakan apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang menciptakan Allah. Bukannya Bapak, mana ada Bapak menciptakan. Mana itu tulisannya Bapak menciptakan. Itu kan-kan Tritunggal aja itu, tertulianus. Tapi anehnya lucu loh, ini aneh. 2000 tahun, mau aja dibohongin. Itu para penelitian Tritunggal itu sekolahnya berapa tahun tuh, kuliahnya. Tapi, ini loh, gak bisa baca gitu. Kalau sama anak mereka. Kalau percaya kalau sama anak mereka. Saya buktikan ya. Mereka punya doktrin itu segitiga. Segitiga. Bapak bukan anak. Anak bukan roh kudus. Iya kan? Nah. Tetapi dikatakan Bapak adalah Allah. Anak adalah Allah. Lalu roh kudus adalah Allah. Hah? Tiga Allah. Tapi mereka bilang satu. Tuh, kalau kata pendera Andy, dia bilang apa? Sama aja bro. Makan tiga pisang, aku satu. Ngebohong. Loh, bener kan? Coba kalau tanya sama Noteka itu ya. Tanya. Ini ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Kan beda-beda nih. Beda-beda pribadi jadi beda-beda. Lalu Bapak itu seorang guru. Ibu itu seorang guru. Anak itu seorang guru. Nah. Jadi Bapak itu adalah guru. Ibu adalah guru. Anak adalah guru. Ditanya nih sama mereka. Anak-anak. Ada berapa guru? Uh. Gak lama itu. Dalam waktu sekian detik anak bilang. Uh. Ada tiga guru. Tiga guru. Loh. Kenapa tiga guru? Gitu kan ya. Nah itu kan Bapak ini tuh. Bapak guru. Ibunya? Ibu guru. Anaknya? Guru. Tiga guru. Enggak satu. Tiga. Tiga. Tapi kalau Tertunggal bilang apa? Tiga. Kok aneh? Iya kan? Tiga yang aku satu. Membohong aja kerjanya. Sekolahnya tinggi-tinggi lama-lama. Di luar negeri lagi. Yang begini gak bisa, gak ngerti. Nah. Sekarang lagi. Eh. Jadi mau ngomongin gitu. Sekarang kemkuali deh. Kembali kemana tadi tuh? Allah mencipta. Iya kan? Yang menciptakan Allah. Firman yang adalah Allah itu mencipta. Ya. Roh Allah. Yang melayang-layang. Roh Allah itu adalah Allah. Lalu. Kita lihat disini nih. Roh Allah dimana? Itu baca tuh di Ephesus 4 ayat. Ayat 30. Kenapa? Karena. Yoharis 4 ayat 24 pun mengatakan. Allah adalah roh. Gak dikatakan Allah adalah pribadi. Nah cok. Ya. Tuh. Anak TKI lebih pintar. Daripada pendeta Tritunggal tuh. Yang sekolahnya bertahun-tahun tuh. Yang umurnya udah. Udah. Udah karatan lumutan loh. Gak buka napsu sih pak. Napsu dong. Gimana gak napsu. Orang udah sekian tahun ngebohong. Ngebohongin aja. Udah itu gak ngaku lagi. Tiga ngaku satu. Makan tiga ngaku satu. Apa? Mangan. Mangan telu. Ngakunya cici. Iya kan? Tadi. Allah itu mencipta. Iya kan? Lihat di kolosnya satu ayat. Ayat 16. Kita lihat di kolosnya satu ayat 16 ya. Allah itu apa? Firman yang itu. Oh sebelumnya gini. Yohanes. Satu ayat 14 ya. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Jangan bukan dari Tuhan lagi. Ntar dari Tuhan. Dari Allah lagi. Tidak. Menjadi manusia. Bahasa itu. Di luka satu ayat 31. 35 itu. Namanya Yesus. Lagi dari Rahimah Ria. Namanya Yesus. Jangan ngebohong lagi. Ntar Tuhan lagi katanya. Jadi Tuhan. Itu ayatnya tuh. Lalu. Yang itu ya. Menjadi manusia. Manusia itu disebut apa? Anak Allah. Nah. Awalnya dia adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Tidak dikatakan anak Allah menjadi manusia. Tidak. Allah menjadi manusia. Nah. Manusianya ini disebut anak Allah. Itu sebutan. Dari umur 1 sampai 29 ya. Dia setara Allah. Tapi tidak sama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mutlah harus roh. Sementara manusia Yesus ini adalah manusia fisik. Filipi 2 ayat 6 ya. 6, 7, 8. Saudara boleh baca disitu ya. Dia setara Allah. Sebab itu. Malaikat. Menyembah dia. Nah. Pada saat dia memulai pelayanannya. Dari umur 30 sampai mati di Kaisalib itu ya. Dia merenahkan dirinya menjadi anak Allah. Menjadi anak manusia. Kita lihat disini. Tadi ya. Di Filipi ya. Kita lihat ya. Harus pakai kitab. Pakai kitab. Dan buku-buku tafsir. Buku Tertullianus. John Calvin. Tidak ada dalam kitab. Tidak ada. Bohong itu semua. Tidak ada itu. Bohong itu. Bapak ibu baca di sini. Nih. Nih. Saya bacakan ya. Al-Fidupi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah. Itu orang Allah. Makanya malaikat menyembah. Dia levelnya lebih tinggi. Daripada malaikat. Nah. Sesudah itu ya. Kita baca ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Tuh. Sebagai manusia tuh. Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Tuh. Lalu. Dari anak Allah. Yang berasal dari Allah itu. Dia merendahkan dirinya menjadi anak manusia. Tak sampai mati. Mati di kayu salib. Untuk apa? Sebagai korban. Nah. Jangan-jangan bilang penebus. Belum. Dia sebagai korban. Korban. Untuk menebus manusia. Berdosa. Ini jangan-jangan dibilang lagi. Waktunya menebus dosa lagi. Tidak dosanya masuk. Tidak. Bapak ibu masuk neraka. Enggak kan? Enggak ya. Ikut Alkitab. Ikut Alkitab. Jadi. Waktu itu ya. Nah. Dia mati. Itu bukan karena dia. Diambil nyawanya kayak kita. Enggak. Kita mati. Nyawanya diambil. Tapi. Yesus tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Untuk menerimanya kembali. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Disaksikan oleh banyak orang. Dan dia bersaksi. Ada. 17. Ya. Terus sekali ya. Dia menampakkan dirinya. Dia tampakkan dirinya kepada banyak orang. Ini saya hidup. Dia tampakkan dirinya. Lalu. Pada harinya. Dia naik ke surga. Dan disaksikan oleh. Banyak orang. Nah ngumpet. Ngumpet. Enggak gamulah. Aku malam-malam. Dia menaikkan diri. Enggak. Siang hari dia. Disaksikan untuk begitu banyak orang. Dia naik ke surga. Dia. Dia kembali ya lah. Yang tadinya adalah Allah. Dia kembali. Ke posisinya. Sebagai Allah. Tuh. Jadi yang di surga itu. Allah. Yang adalah. Yesus. Ya kan. Yesus. Bukannya Bapak. Ini Bapak lagi. Bapak lagi. Oh ntar. Oh tulis aja. Kalau begitu ya. Kalau saya menyalankan begini loh. Para. Para. Penganutri tunggal itu ya. Itu harus bikin slogan. Dicari. Figur. Seorang Bapak. Angkat. Gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena mereka. Tidak ada di Alkitab. Aduh. Yang begini nih. Bapak Ibu. Kembali ke Alkitab. Ya. Awalnya dong. Pada mulanya. Firman adalah Allah. Dia mencipta. Lalu dia. Menjadi manusia. Untuk apa. Menebus. Untuk korban. Penebusan manusia berdosa. Ya. Mengenapi. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Ya. Karena apa. Karena semua korban manusia sudah berbuat. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Korban manusia tidak ada yang sempurna. Tidak layak. Karena itu Allah sendiri yang menyiapkan korban itu. Kalau pendeta dari gereja Alkitab Alasa. Berbicara sesuai. Dengan ayat-ayat Alkitab. Dan bisa di cross check. Bukan bumbu ketapsir. Ini loh. Saya tidak menghakimi. Tetapi. Saya memberikan kebenaran. Kementerian Alkitab. Jadi sekarang siapa? Sekarang siapa yang ada di surga? Yesus. Saya bisa baca dari wahyu. Wahyu. Dia menyatakan ya. Wahyu. Satu ayat. Ayat 18 ya. Kita lihat disini ya. Waktu dia menyatakan ya. Wahyu satu. Ayat 18. Kita lihat. Apa yang dikatakan. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas. Dia sudah mati. Dia bangkit. Nah. Lalu. Kita lihat di apa. Di. Di. Wahyu empat ayat dua. Ada berapa sih tahta? Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Gak ada dua. Gak ada tiga tahta. Yang duduk semua-cuma seorang. Lalu kita lihat lagi nih. Di mana? Di. Di. Wahyu. Wahyu 21 ya. Ini. Supaya lebih cepat aja. Wahyu 21 ayat. Ayat. Ayat 6 ya. Firmanya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ketujuh. Barang setiapa menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi alahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tuh. Gak dikatakan. Aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Enggak. Aku akan menjadi alahnya. Jangan cengeng. Lalu. Jangan menyeh-menyeh. Lalu wahyu 22. Kita lihat. Wahyu 22. Ayat yang ke-16. Siapa yang mengatakan. Aku Yesus. Telah mengutus malaikatku. Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kepadamu. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas. Yaitu keturunan daud. Bintang timur yang gilang. Gemilang. Amin. Bapak-Ibu sudah lihat. Dari awal. Sampai akhir. Siapa? Yesus. Satu-satunya alah. Satu Yohanes. 5 ayat. Ayat 20. Dia adalah alah yang benar. Saya suka mengatakan. Membacakan kepada Bapak-Ibu sekalian. Dari Judas. Ayatnya yang ke-25. Saya suka mengatakan ini. Suka membacakan kepada Bapak-Ibu sekalian. Allah yang esak. Juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Bagi dia. Adalah kemuliaan. Kebesaran. Kekuatan dan kuasa. Sebelum segala abad. Dan sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini. Dapat memberikan. Kekuatan lagi. Bagi Bapak-Ibu sekalian. Untuk lebih lagi membaca Alkitab. Dan tidak hanya mendengarkan. Khotbah-khotbah. Dari para penelitian. Yang tidak mendasarinya. Kepada Alkitab. Semballah Yesus. Sebagai satu-satunya alah yang benar. Shalom.